Di inisiasi pada awal tahun 2023, ASEAN Treasury Forum atau ATF merupakan hasil kolaborasi bersama pengelola perbendaharaan atau treasury negara-negara anggota ASEAN. Pembentukan forum ini didorong oleh kebutuhan bersama untuk bisa memperkuat manajemen keuangan publik dan juga koordinasi fiskal di seluruh kawasan. Selain itu, ASEAN Treasury Forum dibentuk sebagai platform yang dapat memperkuat manajemen keuangan publik serta meningkatkan koordinasi fiskal antar negara ASEAN. Dengan fokus pada kawasan ASEAN, ATF memastikan bahwa inisiatifnya relevan dan sejalan dengan prioritas regional. Seperti apa dan siapa saja yang dimaksud dengan pengelola perbendaharaan negara anggota ASEAN? Selengkapnya ikuti wawancara kami bersama dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Astera Primantobati. Halo, Assalamualaikum Pak Dirjen. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Sebelumnya terima kasih Pak Dirjen telah meluangkan waktu bersama kami untuk bergabung bersama dialog hari ini. Karena kita akan membahas mengenai event yang akan segera diselenggarakan Pak ASEAN Treasury Forum. Oke. Pak Dirjen, berbicara mengenai ASEAN Treasury Forum nih Pak. Apa yang mendorong Bapak pertama kali untuk menginisiasi kegiatan ASEAN Forum pada tahun ini, 2024? Apakah ada kaitannya dengan perjalanan karir Pak Dirjen yang di Kementerian Keuangan ini yang sangat erat nih Pak, kaitannya dengan kerjasama internasional? Dan juga apakah sebelumnya, Sobat Interest, Pak Dirjen ini juga menginisiasi forum internasional yakni ASEAN Forum for Taxation. Seperti apa Pak Dirjen? Baik, makasih ya. Jadi pertama, terus terang aja yang namanya referensi itu kan pasti ada ya. Dan seperti tadi dijelaskan, di dalam karir saya, saya banyak sekali ada di bidang yang nanganin internasional. Dan pada saat saya masuk ke perbendaraan, saya melihat sebetulnya peluang itu tuh sangat besar dan ada gitu ya. Nah, tapi ini belum dimaksimalkan. Ya, yang ada ini hanya training, yang kita hanya ikut. Walaupun kita jadi narasumber, ya sifatnya sporadis, ya jadi bukan suatu hal yang direncanakan secara matang. Ya, jadi kalau kita lihat dari kapasitas kita, kita tuh sebenarnya ya levelnya sudah bukan lagi kita yang menerima pelajaran. Ya, tapi kita sekarang sudah naik level, kita yang bisa memberikan pembelajaran kepada peer kita di ASEAN. Ya, apalagi kalau kita lihat di ASEAN ini dari 10 negara, ini kan sangat bervariasi. Ya, level of kompetensi dan bagaimana mereka menghandle treasury mereka di masing-masing negara. Nah, jadi kurang lebih itu, nah dari situ saya melihat ini ada peluang kita nih untuk take a lead. Ya, gimana nih caranya kita take a lead? Ya, kita harus punya forumnya. Ya, nah dan maksud kita sebenarnya bukan cuma pengen, wah kita jadi leader aja, tapi kita lebih ke bagaimana kita bisa sharing ya knowledge kita, kompetensi, sistem, dan lain-lain kepada negara lain. Sehingga nanti pada saat kita mulai menyambungkan sistem treasury, ya dalam artian treasury di sini adalah perbendaraan, ya ini akan memudahkan kita. Karena ini udah gak bisa dihindari ya, adanya ASEAN Community, kemudian juga global yang semakin dekat antara satu dengan yang lain. Mungkin itu. Baik, sehingga dikatakan Indonesia ini siap begitu ya Pak, untuk menjadi chairmanship dalam pelaksanaan forum, ASEAN Treasury Forum, untuk menciptakan ekonomi yang lebih tangguh dan juga berkelanjutan di ASEAN, begitu Pak Dirjen. Kemudian Pak Dirjen, mengapa kiranya sangat penting bagi Dijen Perbendaharaan akan forum ASEAN Treasury Forum ini? Apakah mungkin forum kerjasama internasional sebelumnya ini dikatakan belum cukup maksimal, begitu? Dan kita semua tahu Pak Dirjen bahwa memang dengan diadakannya ASEAN Treasury Forum tentu tidak mudah dengan melibatkan dukungan SDM maupun juga dengan effort yang kita miliki. Bagaimana upaya yang dilakukan Pak Dirjen untuk bisa mendorong semangat internal Dijen Perbendaharaan yang ada Pak? Baik, kalau kita lihat ya, sebetulnya dalam historinya perbendaharaan yang namanya kerjasama-kerjasama ini sebenarnya sudah banyak. Ya, tapi seperti tadi saya bilang, kebanyakan ini adalah sifatnya hanya ad hoc, kemudian juga sporadis, ada orang datang ke kita Myanmar, Vietnam, atau negara-negara yang lain, itu datang ke kita, apa, sharing knowledge, dalam artian sebenarnya bukan sharing sih, banyak mereka nanyanya ke kita. Nah, ini kan seperti tadi saya bilang, ya harusnya kita manage dengan baik, ya. Dan untuk itu tantangannya sebenarnya gimana nih kita sendiri di perbendaharaan? Oke. Ya, apakah kita siap untuk itu? Karena di perbendaharaan secara organisasi aja, yang handle internasional ini, ya kalau menurut saya kurang level, gitu. Ya, ini kan hanya di handle oleh level Eslon 3, dan itu sebetulnya bukan hanya internasional. Oke. Ya, jadi ini saya rasa hal yang sangat penting ya untuk jadi perhatian. Nah, untungnya buat kita, kalau kita punya forum yang seperti ini, paling tidak teman-teman di perbendaharaan itu jadi punya knowledge. Oke. Ya, yang paling simple, yang paling kecil adalah knowledge dalam rangka membuat suatu event internasional. Ya, dan itu luar biasa berharga. Karena ini pasti akan kepake untuk event-event yang lain. Yang kedua adalah knowledge terhadap substansinya sendiri. Ya, jadi kita udah mulai gimana nih kita bandingin. Ya, punya kita gimana, punya yang lainnya gimana, negara-negara lain. Dan kita kan ngintip kalau udah kayak gitu. Ya, kita ngintip. Nah, di sana ngapain sih? Di sana ngapain? Nah, dari situ nanti confidence-nya nih teman-teman akan meningkat gitu. Ya, karena kalau dia udah tahu, oh kita sebenarnya levelnya ya nggak jelek-jelek amat gitu loh. Bahkan kita udah agak advance nih dibandingin yang lain. Mulai dari integrated finance yang terkait dengan MIS-nya, ya, atau IFMIS. Kemudian juga kalau kita lihat dari segi penanganan cash management, ya, kita udah sangat advance dengan berbagai inovasi-inovasi yang kita lakukan. Kemudian juga dari segi reporting yang kita sudah sangat terintegrasi. Apalagi kita sebagai koordinator dari pemeriksaan BPK, ya, itu terus terang merupakan suatu berkah buat kita. Jadi kita, apa, proses bisnis ini jadi sangat luar biasa. Belum lagi yang lain dari segi pengelolaan anggaran dan sistem IT kita. Ya, ini tentunya ini akan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Baik, jadi tidak hanya fokus pada penyelenggaraan kegiatan itu saja, namun di substansi ini. Bagaimana kita bisa, ibaratnya satu dibanding begitu ya Pak. Bukan membandingkan, namun bagaimana cara negara ASEAN yang lain bekerja dengan yang Indonesia yang telah lakukan ini seperti apa begitu. Baik Pak Dirjen, sehingga dapat digatakan pembentukan ASEAN Treasury Forum ini lebih singkat dibandingkan dengan forum grup discussion yang lainnya yang ada di forum ASEAN. Nah, ini persisnya hanya sembilan bulan yang diinisiasi sejak bulan Agustus 2023 hingga April 2024. Lantas apa strategi Pak Dirjen yang dapat dilakukan agar negara ASEAN ini dapat terus mendukung inisiatif akan diadakannya ASEAN Treasury Forum. Oke, jadi yang namanya forum itu akan ada kalau adanya mutual benefit. Jadi sama-sama untung. Dan untung ini ada kalau ada sama-sama kepentingan. Kan gitu. Jadi kepentingannya sama, habis itu ada keuntungannya buat semua. Ya, nah. Ini yang sebetulnya lebih ke kita kasih tunjuk nih ke negara-negara lain. Eh, Indonesia itu kayak gini loh. Oke. Ya. Negara Anda gimana? Gimana? Akhirnya kan ada curiosity. Mereka, oh. Kayaknya bagus juga nih. Berarti dari Indonesia sendiri gak keberatan ya Pak jika akan menjadi percontohan untuk negara lain. Sama sekali. Dan kita sebenarnya juga gak pengen juga ngomong kayak percontohan gitu kan. Kayaknya kita, wah hebat banget gitu ya. Ya hebat sih. Cuman maksud saya, ya kita gak perlu pretend bahwa kita ini. Tapi kita lebih ke gimana kita mendorong. Karena kalau udah ada satu negara yang ngerasa dia lebih dari yang lain, ini forumnya bisa gak jadi. Jadi kita lebih kepada gimana kita ngajak, kita dorong, ya kita tunjukin. Oh, kalau kayak gini tuh benefitnya ini loh. Ya. Kalau ini tuh benefitnya ini. Dan saya rasa tim kita, ini luar biasa nih kerjanya. Mulai dari ide saya awal, itu kemudian kita masuk dalam agendanya ASEAN Finance Minister. Ya, dan disitu Bu Menteri juga sangat support ya. Dan meng-endorse acara itu bahkan beliau waktu itu menyampaikan arahannya. Dan ini dilihat nih sama yang lainnya. Oh, Indonesia serius. Gitu. Dan kita sebenarnya butuh. Dan didiskusi disitu juga luar biasa. Karena pada saat kita diskusi awal sebelum membentukan itu, ya ternyata yang lainnya memberikan ide-ide yang luar biasa. Menarik gitu ya. Misalnya ada negara Singapura. Udah kita ngomonginnya bukan cuma masalah cash management. Tapi lebih kepada public finance. Nah berarti kan naik kelas lagi nih. Naik kelas lagi. Iya kan? Nah, jadi yang kayak gitu-gitu nih. Kita bisa rangkul ya. Kemudian juga ASEAN Sekretariat juga support. Nah, jadi Alhamdulillah ini bisa cepat kita ini. Baik. Sehingga tadi yang sebelumnya yang sempat Bapak katakan terkait dengan benefit. Yang menguntungkan kedua belah pihak begitu Pak. Nah, sebelumnya kita juga Indonesia ini telah memperoleh kunjungan dari negara Vietnam, kemudian Kamboja. Dan dalam waktu dekat akan ada kunjungan dari negara Malaysia. Key message apa Pak yang Bapak sampaikan kepada negara teman-teman ASEAN ini? Untuk bisa menyatu begitu bersama kami di ASEAN Treasury Forum. Dan apakah akan ada tindak lanjut yang konkret dengan adanya pertemuan dengan negara-negara tersebut? Ya, saya rasa pertemuan ini kan sebetulnya lebih ditrigger oleh kebutuhan individual dari negara-negara itu. Oke. Ya, nah cuman yang akan kita tawarkan adalah lebih kepada kesamaan. Ya, isunya apa sih? Jadi kayak misalnya ada negara yang datang tadi ya, bahkan nanti Malaysia mau datang. Ini menurut saya bagus. Ya, dari situ kita bisa tahu nih kita samanya apa sih? Ya, dan kalau kita udah tahu samanya, kita nanti pada saat ini akan kita lakukan harmonisasi, ini akan mudah. Ya, walaupun jangan bayangkan, oh nanti jadi ada kayak single treasury. Ya, nggak kayak gitu arahnya. Karena ini lebih kepada kebijakan dan how we operate. Ya, karena kan ya mau nggak mau nanti misalnya yang paling simple aja ada pinjaman misalnya. Atau ada apa ya, capacity building dari satu negara. Nah, ini negara lain gimana nih cara mulai dari nyatetnya, penyelenggaraan. Ini kayak urusan kecil-kecil gini, tapi ini kan ada dampaknya nih buat treasury system di mereka. Ini ada nggak? Karena kalau nggak ada nggak jadi. Nah, ini yang mau kita dorong. Jadi nanti buntutnya ini nanti akan bisa lihat ke kebijakan yang lebih ini. Jadi dua sisi. Dari kebijakan kan kita udah dapet nih. Ya, yang makro dan lain-lain yang udah selalu kita denger. Nah, kita sekarang coba temuin dari yang atas ini, yang makro-makro, dengan yang mikro. Ya, mulai dari ngatur duitnya gimana. Nah, ya kemudian sinkronisasi antara uang dengan utang. Ya, yang kayak gitu-gitu nih saya rasa ini sangat menarik. Setiap hal yang penting, berarti setiap meter untuk berbahan. Iya, betul. Tadi yang menjadi menarik nih Sobat Interest adanya kesamaan yang akan didorong. Tapi Pak, berdasarkan hasil mapping pada tahun 2024, baik secara kelembagaan maupun secara luang lengkup, ini ternyata fungsi treasury justru lebih beragam dan variatif begitu Pak. Lantas bagaimana kiranya kita Indonesia, terutama di chain perbenaraan, untuk bisa mengharmonisasi hal tersebut, apakah akan ada kemungkinan untuk sesuatu penyeragaman begitu Pak? Apakah satu ini disebut penyeragaman atau seperti apa? Sebenarnya bukan penyeragaman. Ya, karena di Indonesia aja ya, kalau kita ngomong treasury, sebetulnya treasury itu BKF. Ya, karena treasury itu adalah bicara lebih gede lagi dalam artian itu ada kebijakan fiskalnya, ya di dalamnya ada masalah gimana mengoperate negaranya, ya secara fiskal, ya. Nah, tapi kan kalau di kita ini unik, jadi ini di belah dua, ya. Ada yang ngurusin fiskalnya, ada yang mengoperasikan fiskalnya, ya. Dalam hal ini APBN, ya. Nah, jadi yang namanya fiskal itu ya mulai dari treasury itu harusnya ya mulai DJA, BKF, ya. DJPPR, kita di dalamnya, DJKN, ini masuk semua. Ya, makanya kalau di Amerika itu yang namanya Kementerian Keuangan itu treasury. Jadi treasury itu Kementerian Keuangan. Nah, sekarang makanya ini kenapa nih unik nih antara satu negara dengan negara lain? Ya, gimana dia mau ngambilnya? Misalnya kita ke restoran Padang ada menu 10, ya. Ini semuanya makanan Padang nih, ya. Tapi ada yang ngambilnya tunjang sama ayam pop, ya kan. Cuma ngambil dua, ya. Ada yang dia ngambil lima, ya. Termasuk segala macam kuah, ya. Diambil semua, ya. Ada yang cuman ngambil satu. Nah, tapi ini semuanya dalam keluarga treasury. Makanya kita di sini juga kita kerjasama sebetulnya. Ya, kita ajak BKF, kita ajak DJPPR, kita ajak DJKN, ya. Minimum tiga itu. Oke. Jadi, ketemu samanya, gitu ya. Ya, kalau kita cuman sendiri aja, ya mungkin ada satu negara yang treasury-nya itu ya BKF banget, gitu loh. Ya, dalam artian dia nanganin kebijakan fiskal banget, gitu. Dan itu gak salah. Ya, itu. Baik, jadi nanti akan, ini sebenarnya udah dispil nih, sebuah interest bahwa akan nanti saat penyelenggaraan ASEAN Treasury Forum di Bali pada bulan Oktober, ini juga akan mengundang unit S1 lainnya, begitu ya, untuk bisa kita bekerjasama, berkolaborasi, untuk memenuhi kebutuhan dari negara anggota ASEAN. Kemudian Pak Dirjen, apa kiranya manfaat konkret yang didapatkan, baik untuk Indonesia maupun DITJEN Perbendaharaan sendiri? Apakah ada semacam benefit yang bisa kami terima, begitu Pak? Pasti, jadi tadi kan juga saya udah sebutin, yang pertama adalah gimana kita meningkatkan level kita. Ya, kita kan visi-misi maunya jadi level internasional. Iya kan, level global, internasional. Ya, gimana kita bisa sampai level global, kalau kita global aja gak tau, kan gitu. Ya, nah jadi kita tau nih sekarang, oh negara ini begini, negara ini, which is sekarang kita pun udah tau, gitu. Ya, tapi dengan adanya forum ini, ini kan ada recognition. Dan negara-negara lain, oh bener nih Indonesia tau, gitu. Indonesia take a lead, Indonesia jadi leader, gitu. Nah, ini, ini menguntungkan, karena ini juga akan memberi pressure kepada kita secara internal untuk meningkatkan kompetensi dan juga tadi level organisasinya. Ya, jadi bukan, ini sebenarnya, ya kalau saya sih ngeliatnya nih, dua sisi nih, ya gak? Keluar dapet, yang dalam sebenarnya yang lebih, lebih ini lagi, gitu. Nah, jadi itu. Kemudian juga, yang lainnya lagi adalah networking sebenarnya. Ya, networking ini sangat penting zaman sekarang. Ya, kita harus punya networking dan networking ini, kalau kita udah masuk ke satu titik, ini titik ini dia punya, MLM, ya, ini dia punya downstream-nya banyak, ya. Nah, ini nanti akan terkonek dengan kita, gitu. Jadi, untungnya sebenarnya bukan cuma buat perbendaraan, tapi bisa untung buat kementerian keuangan dan negara kita secara keseluruhan. Oke, seperti bantuan mungkin yang pernah kita alami saat masa pandemi COVID, begitu, Pak, dengan mengkoneksikan dengan negara ASEAN itu, kita kan bisa jadi saling membantu, gitu ya, Pak? Ya, itu salah satu contoh lah. Kemudian, Pak Dirjen, tentu kita tidak ingin agenda ASEAN Treasury Forum ini hanya terhenti saat di Bali saja, begitu, Pak. Apa kiranya target realistis yang ingin dicapai dalam waktu dekat dulu, Pak, dalam short term, satu hingga dua tahun? Apa yang ingin dicapai dalam periode chairmanship Indonesia tahun 2024 hingga 2025, Pak? Jadi, gini ya, saya rasa yang sudah kita sepakatin ini sangat baik. Dalam artian, forum ini, kalau masih muda, ya, ini masih bayi nih, forum ini. Ya, ini harus terus dituntun, ya, supaya dia ada di jalan yang bener dan konsisten dilakukan. Yang paling penting sih yang kedua, tuh, konsisten dilakukan. Ya, karena kadang-kadang kalau udah mulai gantian, nanti ada aja, ya, ada yang bilang, wah, saya nggak punya dana nih, saya nggak bisa menyenggarain. Nah, ini yang kita jaga di awal. Makanya kita take a lead untuk dua tahun ini. Ya, bukan berarti kita mau ini. Enggak, loh, kita nanti akan ajak mereka kocer. Ya, jadi kita tidak menurunkan ini, justru malah kita angkat mereka. Mereka kocering sama kita nih. Ya, jadi sama-sama kita lead, ya. Nah, tapi kita bisa jaga keberlanjutannya untuk yang tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu. Justru bagaimana cara menjaga agar agenda ini tuh tetap berlanjutan begitu-begitu. Untuk bisa nular ibaratnya ke negara negara. Karena ini kan udah masuk di dalam salah satu forumnya ASEAN Finance Minister Forum. Kedalam agenda kan. Iya, iya. Jadi kan ya harus bikin tiap tahun gitu. Baik. Itu. Oke, kemudian seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya begitu Pak. Rangkaian untuk menuju ASEAN Treasury Forum yang akan dilaksanakan di Bali. Seperti forum group discussion dengan empat isu utama yang telah kita lakukan. Sedangkan yang kami tahu juga memang di lingkup Indonesia ini tidak hanya keempat isu utama itu saja begitu Pak. Lantas apakah nanti akan adanya rencana peluasan isu tersebut? Dan bagaimana dengan mendukung untuk scoop ASEAN Treasury tersebut Pak? Ya kalau saya rasa kalau masalah itu kan konten ya. Apa fokus daripada diskusinya. Kalau itu sih sangat terbuka. Sangat terbuka. Ya sekarang orang lagi pengen ngomong digitalisasi. Yaudah kita tangkep digitalisasi. Kemudian orang lagi pengen ngomong masalah cash management. Ya kita tangkep. Cuma nanti kan ke depannya nih akan tambah masuk-tambah masuk. Misalnya digitalisasinya apa? Terbuka dengan ide-ide baru. Gitu. Justru inilah the beauty of this forum gitu loh. Jadi kita akan dive down terus ke bawah sehingga kita bisa tahu oh sebenarnya ini ada isu baru. Isu baru yang menarik gitu loh. Jadi saya rasa ini akan terus berkembang. Baik sambil mendengar apa yang dibutuhkan negara ASEAN lainnya terkait dengan Treasury. Kemudian Pak Dirjen visi-visi ATF dan juga Dirjen Perbendaraan sekarang dalam long term nih Pak. Dalam 5 hingga 10 tahun depan seperti apa? Dan apa kiranya tujuan strategis yang menurut Bapak yang menjadi fokus penting nih Pak untuk ASEAN Treasury Forum itu seperti apa? Ya saya mungkin gak ngomong visi-visi ya karena itu kan udah ada pakemnya sendiri. Cuman saya lebih ke objektif. Ya objektifnya dalam 5 tahun ke depan ya paling tidak level of service kita itu sudah sangat meningkat. Ya dalam artian ya kalau sekarang walaupun sudah menggunakan IT system ya tapi kita masih ada proses yang duplikasi dan lain-lain. Nah ini mungkin ke depan nanti ya lebih stakeholder friendly gitu. Ya tapi governance-nya meningkat. Ya sehingga layanan kita ini semakin ke depan semakin baik dan termasuk layanan kita di internal kementerian keuangan. Gimana kita manage uang kita ini ya sebagai the real bendahara gitu ya. Saya lebih suka pake istilah bendahara deh. Kalau treasury kadang-kadang kita bingung ya bendahara ya. Nah ini saya rasa itu. Baik integrasi dan kerjasama yang diharapkan dalam jangka waktu panjang begitu Pak Dirjen. Pak Dirjen kemudian bagaimana pendapat Bapak ini terkait dengan perluasan potensi kerjasama ASEAN Treasury Forum dengan keuangan internasional seperti World Bank, IMF dan juga negara Asia Plus 3. Bagaimana Bapak melihat pandangan tersebut begitu Pak untuk perluasan dengan keuangan internasional seperti apa Pak? Ya saya rasa ini sih kita ikut sih. Ya yang namanya ASEAN itu kan kerjasamanya biasanya juga ada koneksinya sama World Bank. Ada IDB, ada ADB, ada apa. Nah kita karena udah nyemplung di rumah yang sama ya kita harus manfaatkan itu gitu. Ya jadi kalau menurut saya ini natural sih ya kita harus punya mitra yang lebih banyak ya dan kita bisa gather information secara lebih baik. Oke apakah perwakilan dari keuangan internasional dapat dikatakan hadir untuk forum ASEAN? Terut hadir ya Pak? Iya. Di acara besok itu kan dari World Bank itu hadir. Jadi saya rasa ini juga sinyal ya. Siap. Ya. Jadi kesempatan bagus demikian ya Pak. Terakhir Pak Dirjen apa harapan yang Pak Dirjen harapkan dengan diselenggarakannya launching and first meeting Asian Treasury Forum di Bali pada bulan Oktober. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Interest dan juga kepada sahabat negara ASEAN Pak? Baik untuk Sobat Interest ya dan rekan-rekan kita dari negara-negara PIR di ASEAN. Saya mengharapkan kita semuanya bisa ikut menyukseskan ya acara ini. Ya karena ini acara yang kita buat bersama ya. Kemudian kita rawat bersama dan tentunya harapannya ini akan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan teman-teman dari Sobat Interest ya harusnya ya mereka ini supportnya harus lebih dari yang lain. Harus lebih. Iya kan? Harus lebih dong. Orang kita kan hostnya. Tuan rumah. Iya. Kita hostnya, kita jadi chairman. Ya harusnya kita. Baik. Jadi bersama-sama kita mendukung penyelenggaraan ASEAN Treasury Forum yang akan segera diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober. Pak Dirjen terima kasih banyak atas kesempatannya untuk bisa bergabung bersama kami Pak dalam hari ini. Semoga ASEAN Treasury Forum sukses selalu. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih banyak atas. Terima kasih. Ya Bapak. Kita baru tiba-tiba. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.